Intro Resmi akhirnya PSSI buka suara Usai warganet minta kontrak ST diperpanjang Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Kalau sudah mari kita lanjut Intro Tak bisa dipungkiri Sintayong telah berhasil Merubah skuad timnas Indonesia menjadi lebih baik Dan terbukti dirinya berhasil mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 Dan juga timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 Dan itu pula yang membuat warganet berbondong-bondong Meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong Dan yang terbaru dirinya berhasil mengalahkan Kurakau di FIFA Mesti Permainan apik timnas Indonesia melawan Kurakau Masih lekat dalam memori kita Timnas Indonesia yang dibesut oleh Kusin Tayong Berhasil mempersembahkan kemenangan melawan tim yang diatas kertas jauh lebih kuat Lebih dari itu Mereka mempersembahkan kebahagiaan dan kebanggaan kepada segenap rakyat Indonesia Bagaimana tidak timnas Indonesia yang berperingkat 155 FIFA Tidak hanya mampu mengimbangi permainan dengan tim dengan peringkat 84 dunia Tetapi mereka tampil percaya diri Menolak kalah dan berhasil menang Tentunya kemenangan ini bukanlah karena faktor kebetulan Kemenangan ini adalah buah dari proses yang bermula sejak 1 Januari 2020 Sejak Sintayong mulai melatih timnas Indonesia Kita telah dan terus melihat bersama proses perbaikan yang dialami timnas Indonesia Baik di level senior maupun junior Keberhasilan menembus Piala Asia 2023 di level senior dan junior Adalah fakta yang tak terbantahkan Belum lagi, perbaikan tingkat disiplin, intensitas permainan, serta determinasi di lapangan Kita percaya bahwa timnas Indonesia bergerak dan berproses ke arah perbaikan yang jelas Untuk itu, seperti pandangan banyak pecinta timnas Saya berpendapat bahwa Sintayong hendaknya dipertahankan dalam kontraknya atau diperpanjang Hubungan saya di level personal dan profesional dengan Sintayong pun baik Jalur komunikasi kami langsung dan tanpa perantara Ucap Muhammad Kiriawan Apakah sudah layak bila kontrak Sintayong diperpanjang oleh PSSI? Dan jangan lupa berikan tanggapan kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!